Mendekati pesta demokrasi atau pemilihan umum pada 2024 mendatang, dukungan untuk Ganjar Pranowo semakin banyak mengalir. Nah, kali ini ratusan tuan guru, ulama, kiai, hingga cendikiawan muslim di Nusa Tenggara Barat. Terima kasih. Haligus mendukung Ganjar Pranowo menjadi Presiden 2024 untuk kesejahteraan Indonesia. Mari kita berdoa, mudah-mudahan doa kita di Kabupat Allah untuk bangsa negara dan agama mempertahankan NKRI, negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila, dan Undang-Undang Masa 45. Tetap merdeka dunia akhirat. Sementara itu, cendikiawan muslim Lombok Barat, Dr. Tuan Guru Junaidin mengaku, para ulama, sheikh, habib, dan cendikiawan muslim NTB telah mendeklarasikan Ganjar untuk menjadi Presiden 2024. Ganjar dipilih karena memiliki rekam jejak dan prestasi yang baik. Dia menegaskan akan mensosialisasikan kepada masyarakat NTB bahwa Indonesia memiliki sosok yang tepat untuk menjadi Presiden 2024. Sebab menurutnya, Ganjar juga memiliki jasmani dan rohani yang baik untuk memimpin Indonesia. Jadi, kelihatan muslim di Kabupaten Lombok Barat sangat mendukung kiprah beliau karena kami melihat dari rekam jejak beliau layak dan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Karena memang sosoknya yang jasmani dan rohaninya sangat kita akui bahwa beliau ini merupakan kandidat yang tegas. Nah, itu harapan kedepannya sebuah masyarakat NTB bisa memilih figur Pak Ganjar Pranowo. Ada pun dukungan untuk Ganjar hadir dari perwakilan komunitas organisasi Islam di NTB. Seperti TGH Suhirman dari Nadlatul Watandiniyah, TGH Mustahik dari komunitas Tafis Quran, dan Jamaah Tablik Lombok Utara, serta ulama dari Nadlatul Ulama, Muhammadiyah, PMII, dan HMI. Mereka semua berkumpul, mendeklarasikan, dan mendoakan Ganjar Pranowo menjadi Presiden 2024 di Merumata, Senggigi, Lombok. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.